Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Raka di channel Source Like kesayangan Kaesang Pangarep ya, level alpha Hari ini gue mau sharing demo impression dari game 2D Source Like Metroidvania bernama The Last Fate yang saat ini baru aja mengeluarkan extended demo yang bisa diakses melalui Steam ya Jadi ini untuk PC Sebelum kita mulai banget videonya, buat temen-temen yang suka main game Source Like mungkin boleh dikasih dulu jempolnya dan subscribe channel level alpha karena di channel ini kita bakal bahas apapun yang berkaitan dengan genre Source Like Nah buat kalian yang mau cari temen juga boleh banget langsung aja mampir ke Discord level alpha Source Like Indonesia Linknya ada di deskripsi Oke, jadi notes aja nih ya Bukan pertama kalinya developer Kumisouls dan publisher Playstack buka akses demo untuk The Last Fate ini Ini udah beberapa kali dan sepertinya jeda waktu diantara demo ini dipakai developernya untuk melakukan pengembangan dan perbaikan based on feedback di setiap sesi demo yang dibuka Nah spesialnya, di demo yang sekarang ini The Last Fate sudah memiliki tanggal rilis yaitu di 15 November 2023 bulan depan Nah sedikit konteks buat kalian yang baru pertama kali ngeliat game ini pasti kepikiran satu judul game Source Born buatan From Software Apa? Yoi betul banget itu adalah Bloodborne Kemarenan kita baru aja menikmati Last of B Nah kali ini ada lagi Bloodborne inspired game dalam bentuk 2D bernama The Last Fate Nah di video ini gue mau share ke kalian impression gue menyelesaikan demo The Last Fate yang menurut gue cenderung cepet ya Durasi demonya itu cuma 1 jam aja sampai lawan boss Nah di demo ini itu dimulai dengan kita diberikan pilihan untuk memilih kelas Dimana pilihan kelas ini ada 4 Tapi yang available untuk demo itu cuma ada 2 yaitu Brawler dan Stargazer Yang setelah gue coba keduanya ternyata konsep kelas disini itu mirip banget sama Soulsborne Games Dimana kelas itu hanya memiliki perbedaan inisial status atau status awal karakter yang kita mainkan aja Sisanya semuanya sama Tampil karakter, starting weapon, semuanya sama Pure status atau atribut aja yang beda Nah setelah kita mulai kita bakal spawn di kota bernama Midringle City Dimana untuk demo ini kita akan langsung mulai di level 20 Gue gak tau ini demo doang atau emang secara default mulainya dari level 20 ya Disini kita bakal dikenalkan dengan mekanisme dasar di game ini Bisa roll ke depan, bisa backstep ke belakang Basic attack, special attack, ada parry juga Dalam tanda kutip yang bakal gue elaborasi nanti mengenai parry Terus ada juga tombol yang dipakai untuk consumable Nah untuk karakter sendiri ini selain HP atau darah Ada juga yang namanya focus bar atau mana Lalu ada power bar juga Dimana di game ini tidak ada yang namanya stamina guys Jadi kita bebas, kebuk-kebuk, roll depan belakang, jungkir balik itu terserah kalian Nah dari segi inventory sendiri kita bisa pegang 2 senjata ya 2 di tangan kanan dan 2 special weapon di tangan kiri Lalu ada quick slot, terus ada slot charm juga yang belum bisa kita gunakan di demo ini Dan 1 slot stigma Dimana stigma ini kemungkinan bisa diganti-ganti Nah di awal demo ini stigma yang kita punya itu namanya stigma of reprieve Yang merupakan mekanisme parry di game ini Jadi kemungkinan ke depannya kita bakal nemuin stigma-stigma lain Yang kemungkinan akan membuka mekanisme lain juga Dimana penggunaan stigma ini akan memakai power bar Jadi parry ini di game ini tuh bukan mekanisme dasar Melainkan sebuah equipment atau perks yang harus diekwip dulu baru bisa digunakan gitu ya Nah bahas sedikit dari sisi special weapon atau magic yang ada di tangan kiri ya Special weapon di awal demo ini kita dapet pistol Yang sepertinya sebuah kepedean dari developernya Untuk menegaskan bahwa game ini memang terinspirasi banget dari Bloodborne Dan menariknya special weapon ini tuh satunya lagi adalah magic Dimana magic ini beroperasi selayaknya equipment Dan jika digunakan akan membakai focus bar Nah sekarang dari sisi karakter Ini sih gue yakin semua orang yang udah main game Soulsborne pasti familiar banget Jadi game ini tuh memiliki konsep status atau atribut Dan weapon scaling yang sepertinya kalian semua sudah cukup familiar ya Ada vitality, strength, dexterity, mind, dan instinct Nah atribut ini nantinya bakal digunakan sebagai syarat memakai sebuah senjata Karena setiap senjata itu punya status requirement Dan atribut ini juga selain untuk requirement Juga akan digunakan untuk menentukan efisiensi senjata yang dipakai Karena setiap senjata itu juga punya weapon scaling berdasarkan atribut Ya kalo di game lain biasanya ini berfungsi untuk menentukan bonus damage ya Ya harusnya kalian kalo main Elden Ring udah familiar banget lah Nah jadi itu kurang lebih adalah beberapa mekanisme dasar di game ini Yang mungkin kalo kalian liat ini mah fix soul slack banget ya Nah mekanismenya harusnya familiar semua Termasuk mekanisme lain di luar karakter Seperti adanya shrine Yang gue belum tau namanya apa ya di game ini Yang berfungsi sebagai bonfire Dimana kalo kita interact dunianya soft reset Semua musuh hidup lagi gitu ya Terus ada currency juga bernama Nikrax ya Gue gak tau nyebutnya gimana itu Yang bisa didapat dari mengalahkan musuh Dan jatuh jika kita mati Terus juga game ini punya desain map yang branching Ala-ala Metroidvania Terlebih game ini memang dua dimensi ya Jadi nanti kita bakal ketemu dengan shortcut-shortcut ke checkpoint atau shrine tadi Dan ke Arifan Souls lainnya lah Paling sedikit hal menarik aja yang gue temuin di demo Jadi ini mapnya itu kan gak seamless ya Yang namanya dua dimensi pasti kita bakal pindah-pindah lokasi Dengan masuk ke pintu, turun tangga, dan sebagainya Nah disini musuhnya itu kalo gue liat gak bisa ikut pindah bareng kita gitu Yang menurut gue sih agak lain ya Bukan aneh, lain Karena kalo misalnya kita udah berantem sama musuh nih Terus kita geser ke map lain Nanti musuhnya tuh bakal ke soft reset gitu Seakan-akan kita rest di shrine Padahal kita cuma pindah map doang Jadi agronya itu hilang Darahnya musuhnya tuh keisi lagi Dan bakal balik lagi spawn di lokasi spawn awalnya Well ini masih demo Gue belum tau bagaimana mekanisme ini akan bergulir saat full release nanti Karena jujur ini Menurut gue sih bikin gamenya jadi gampang gitu Kita tinggal skip aja musuhnya, toh musuhnya gak bisa ngejar kita ke map lain atau lokasi lain gitu Ya itu satu poin lah, yang gue temukan di demo Yang gue sendiri belum tau bakal suka atau gak suka dengan hal ini Ya namanya juga buru demo ya Dan gue disini hanya ngasih gambarnya aja ke kalian Supaya kalian punya gambaran gitu Nah selanjutnya mungkin mengenai art style atau art direction ya Jadi di demo ini udah berasa banget kalo latar game ini itu Bloodborne parah ya Lebih Bloodborne feelsnya dibanding Last of Pim lah menurut gue Spektrumnya tuh mirip banget vibe Blast Pemus sama Dark Souls gitu Jadi kalo kita pernah main atau suka sama Bloodborne Gue yakin kalian yang main akan berasa familiar banget sama nuansanya Apakah terlalu jiplek? Again gue belum bisa mendapat banyak Tapi mungkin kalo gue bisa elaborasi sedikit Kayaknya di jaman sekarang Game Soulslike yang bisa bawa vibe Atau istilahnya makin mirip sama Soulslike ciptaan prom software Kayaknya kebanyakan orang akan melihat itu sebagai hal positif ya Kenapa? Karena jiplak game prom software adalah pekerjaan yang berat Gak semua orang tuh bisa, gak semua developer tuh bisa gitu Dan terakhir Di demo ini jujur masih kulitnya banget ya Belum banyak yang bisa dieksplore selain mekanik aja Level yang di demo juga belum bisa Opsi pilihan senjata juga terbatas banget Dan yang belum keliatan juga skill 3 ya Nah yang gue gak tau, itu ada apa enggak Walau gue liat kayaknya skill itu bound di senjata sih Mirip Elden Ring Ya tapi will see lah Untuk demo ini sendiri juga bossnya yang dilawan baru satu Secara tingkat kesulitan menurut gue ini cukup mudah Telegram atau chain attacknya tuh mudah dibaca dan dipelajari Karena gerakannya juga gak banyak dan movesetnya cukup linear Jadi gak ada chain attack yang aneh-aneh Yang random gitu gak ada Ya intinya friendly lah untuk sekelas game sosial ya Nah jadi paling itu dulu dari gue Untuk demo impression di game The Last Fate Silahkan untuk kalian yang mau nyoba game ini Bisa langsung meluncur ke Steam untuk demonya Dan jangan lupa di wishlist dulu kalau suka sama game ini Karena game ini bakal launch nanti 15 November 2023 bulan depan By the way thank you semua yang udah nonton video ini sampe abis Gue Raka sampe jumpa lagi di konten sosial kliennya Hanya di Level Lava Sampai jumpa lagi di video selanjutnya